Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Arya Hobi Pada video kali ini admin ingin mencoba memperbaiki sebuah timer digital yang bermerek Helles Kondisinya mati total teman-teman Perlu teman-teman ketahui bahwasannya timer ini mati ada dua buah kemungkinan Satu dari mesinnya, kedua bisa juga dari baterai CMOS Karena baterai CMOS itu juga akan yang nantinya akan menyalakan panel LCD Kita coba kecolokan ke listrik teman-teman Tidak ada indikasi hidup, tetap kondisi mati Kita akan buka saja Apakah ada komponen atau bagian yang bermasalah Ataukah cuma baterai CMOSnya saja teman-teman Karena panel LCD nya itu juga diaktifkan dengan menggunakan baterai CMOS Kurang lebih kalau admin tidak salah sekitar Tegangannya 1,2 volt teman-teman Sekitaran kisaran antara 40 sampai 80 mili ampere teman-teman Oke sudah terbuka teman-teman Seperti ini penampakannya Kita sambil teliti apakah ada komponen yang bermasalah Langsung ke permasalahan saja teman-teman Kita akan coba cek dulu kondisi baterai Karena timer ini bisa nyala Kalau baterai dalam kondisi baik ataupun berisi tegangan Matinya ini bisa juga karena tidak dipakai atau tidak di charge Akhirnya Timer ini jadi mati Kita cek dulu teman-teman Kita pilih skala 20 karena hanya mempunyai tegangan 1,2 volt Nanti kita akan bolak-balik probnya apakah menghasilkan tegangan Tidak menghasilkan tegangan teman-teman Posisi tetap tidak berubah pada posisi 0 Bisa dipastikan bahwasannya baterai ini habis ataupun rusak Flexible nya juga tidak ada yang putus Masih bagus Langkah yang pertama Yaitu kita Inject teman-teman Kita inject dengan menggunakan Charger HP yang bertegangan 5 mol Dan usahakan menggunakan lebih dari 2 ampere Biar bisa bekerja dengan maksimal Kita inject kurang lebih sekitar 15 detik ataupun 30 detik saja Jangan terlalu lama Karena ini hanya untuk Mengaktifkan kembali Apakah baterai ini Bisa Direcas kembali atau tidak Jangan sampai terbalik Propositif Harus ke Propositif Negatif Kita akan coba Kira-kira 30 detik Jangan terlalu lama Kalau terlalu lama Baterai ini bisa melepuh ataupun Bisa meledak juga Kalau terlalu lama Inject ini fungsinya hanya untuk mengaktifkan Sementara teman-teman Setelah nanti Terisi sementara Kita akan charging dengan menggunakan Listrik Oke teman-teman berhasil Bisa dipastikan bahwasannya Matinya Timer digital helix ini Hanya sebuah baterai yang Lemah ataupun drop Jadi Sangat mudah sekali teman-teman Jika teman-teman Mempunyai Timer digital Kalau Kondisi mati Jangan dibuang Kita coba otak atik Barangkali Hanya sepele Kita cukup Menginjek saja Timer digital ini Bisa berfungsi kembali Oke teman-teman Kurang lebih Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton